Ini gimana sih? Nggak enak banget. Awah. Nah, ini visir lo pertama kali ke tempat biliar ya. Jadi lo udah ajakin temen pergi ke tempat biliar, tapi lo seumur-umur belum pernah megang stick, belum pernah lihat hija biliar sama sekali, terus bingung mau ngapain. Oke, di video ini gue akan kasih course instant 5 menit dari lo yang nggak pernah megang stick, nggak pernah lihat bola, nggak pernah main biliar sama sekali, terus tiba-tiba bisa mukul. Lah, godenk. Oke, teman-teman, tentunya pertama kali waktu pas lo masuk ke tempat biliar dan lo dikasih stick, yang biasanya adalah si stick lo kasih, pasti lo akan ngerasa nomor 1 pertanyaan yang paling komen adalah cara megangnya gimana? Dan kenapa ya dalam posisi perasaan sekarang kok nggak enak banget ya megangnya? Kok keset banget? Kok lengket banget? Jadi, sebelum kita mukul-mukul ke meja, gue akan kasih tahu sedikit soal masalah preparasi yang lo mesti dilakuin. Jadi, sebelum gue jawab pertanyaan sejuta umat soal gimana cara megangnya, itu memang rata-rata biasa pertanyaan ini. Orang tanya waktu pas baru belajar main biliar pertama kali, tentunya si urusan perasaan lengket nih, si sticky-sticky, squeaky-squeaky ini harus kita urusin terlebih dahulu. Nah, teman-teman, pada dasarnya teman-teman punya tiga alternatif untuk melakukan preparasi terhadap gimana cara ngebentuk sebuah bridge yang nyaman, yaitu dengan urusin si friksi atau lengketnya ini dulu. Opsi pertama, teman-teman bisa tanya atau bawa sendiri dari rumah adalah tentunya bedak. Ada tempat biliar yang mau ngasih bedak atau minjemin bedak kepada customer yang mau pakai, tapi ada juga kadang-kadang yang nggak mau prepare. Jadi, yang gue mau kasih tahu di sini, dan ini lagi penting, adalah cara ngambil bedaknya. Oke? Kita mau main biliar. Kita bukan mau gymnastic, bukan mau aerobik. Jadi, cara ngambil bedak yang benar adalah, misalnya, index finger gue, misalnya gue tangan kanan ya, sama kayak teman rata-rata kebanyakan, maka kalau misalnya gue tangan kanan, maka kan bridge gue tuh kan tangan kiri, gue kan magnetnya begini. Maka gue cukup ambil dengan tangan kanan, gue akan cukup rub di area si bridge-nya. Kalau teman-teman juga mau ringkas, teman-teman juga bisa ambil pakai jari, pakai jari telunjuk, dan teman-teman bisa rubbing di sini. Oke? Atau alternatif ketiga, teman-teman bisa ambil sedikit, dan teman-teman bisa olesin juga di area shaft dari stick-nya, supaya ngebantu rasa friksi. Oke? Kelihatan kan? Mendingan banget. Udah jauh mendingan. Nggak ada bunyi squeaky-squeaky lagi. Ya? Please, ingat sekali lagi, kita mau main biliar, bukan mau main gymnastik. Jangan diambil, kita bukan mau angkat beban. Oke? Please, jangan. 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 Bedak mau pakai tipe apa? Bedak apa aja, fine. Jadi, bedak dewasa, bedak baby, bedak makeup, jangan. Bedak kutu anjing juga, jangan. Alternatif kedua, yang biasanya jadi lebih preferable atau favorit untuk para karyawan-karyawan atau para pemilik tempat biliar adalah supaya kita nggak pakai bedak sama sekali, karena kalau bedak juga dipakai sembarangan, jenderal nggak ngotorin meja. Please juga jangan ngotorin meja. Itu meja kita pakai buat main, bukan kayak seolah-olah, kayak anak bocah yang baru keluar mandi sore, terus lu bedakin mukanya full, sampai putih, sampai cemong, kayak gitu. Ya? Meja jangan digituin. Alternatif kedua, yang cukup populer atau favorit adalah teman-teman bisa beli sarung tangan. Rata-rata ada tempat biliar venue yang juga suka jualan sarung tangannya juga. Well, tapi ya, sebagai starter, tentunya lu belum tahu mau main ini lama apa nggak, jadi sarung tangan beli yang murah-murah aja. Ini sih kalau di toko-toko biliar atau di online sih sebenarnya cuma Rp20.000-Rp30.000. Tapi ya, kalau lu kecelek, lu bakal dapet sarung tangan-sarung tangan mahal yang harganya bisa Rp200.000-Rp500.000. Di sini sarung tangan gua pakai sebentar, jadi ini terserah mau lu tangan kanan, tangan kiri, ini bisa dibolak-balik. Jadi pada dasar sarung tangan bilar itu cuma nge-cover lu punya 3 area jari finger untuk bridge. yaitu sih mommy finger, daddy finger, dan middle finger. Nah, alternatif ketiga, bedak nggak ada, sarung tangan juga nggak dijual. Opsi terakhir yang teman-teman bisa lakuin adalah stick ini sebenarnya, kalau kayu maple, itu sebenarnya dia punya surface yang smooth, yang halus. tapi emang karena entah kondisi kelembaban atau emang jorok bekas orang dan pada dasarnya yang nggak pernah dilap atau dibersihin, teman-teman cukup minta tisu. Lewatan dong, tempat bilar doang aja masa nggak punya tisu. Teman-teman cukup ambil tisu dan teman-teman akan lakukan rubbing dengan intensive power. Ditekan banget supaya semua hal-hal yang sifatnya lengket, kotoran yang nempel di shaft, itu akan ngangkat. And, make sure tahap kedua, teman-teman cuci tangan atau teman-teman pakai hand sanitizer, pokoknya pastiin kondisi teman-teman juga kering, tidak lengket, shaftnya kering bersih, tangan teman-teman kering bersih, mestinya breeze-nya juga lumayan. Ya, masih squeaky-squeaky dikit, tapi masih jauh lebih mendingan daripada sebelumnya. Oke, preparasinya itu aja. Yuk, kita ke meja. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan sejuta umatnya bagi kalian para perawan dan perjaka di meja biliar. Megang sticknya gimana? Megang si ujung depan yang buat nahan si kayu sticknya gimana? Alias shaftnya. Oke, teman-teman, yang namanya bagian tangan atau lengan yang kita pakai untuk nahan posisi shaft yang di depan, itu nama bahasa teknisnya adalah bridge. Oke, bridge itu pada dasarnya cuma punya dua macam di dunia teknologi biliar, namanya open bridge sama close bridge. Yang gue cuma mau jelasin adalah si open bridge-nya aja. Jadi open bridge itu konsepnya sederhana, teman-teman. Jadi kan tangan main tanannya misalnya kanan ya, jadi gue ngikutin contoh kebanyakan majoritas player, artinya si tangan bridge itu ada di kiri. Right? Caranya, layout, telapak, flat, rata, kita open stretch semua jari, selebar mungkin. After that, dalam posisi diareba sempurna, jempol rapat keempat gubu jari dengan posisi agak tegak ngacung ke atas. Right? Simple, setelah itu, ingat ya di titik sini, si base palm-nya nggak boleh naik, empat finger nggak boleh naik. Yang naik di titik sini cuma si buku jarinya. Sekali lagi ya, stretch out, jempolnya rapat, jaga sedikit tegak, base palm diem, buku jari diem, naik. Oke? Di-stretch out dalam posisi naik ya. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, banyak juga gue sering ngeliat sekolah begini. Oke? Namanya aja bridge. Dia harus lebar, dia harus sturdy, harus kokoh, nggak boleh goyang kemana-mana. Itu kan analoginya jembatan. Ya kalau jembatan robo, banyak orang mati. Jangan, amit-amit. Oke? Nah, sekarang di titik sini, pasti banyak juga teman-teman yang suka ngeliat, entah di film-film, di roleplayer, atau meja sebelah. Ya, gue kok megang stick-nya gini ya? Wuh, keren banget. Gitu ya? Megang grisnya tuh ditutup, kayak pake cincin jari, dan lo mau coba-coba. Well, sekali lagi, di kita, para player, pemain-pemain yang amatir sampai kompetitif pun, sebenarnya, yang namanya close bridge, itu jarang dipake. Itu kita cuman pake dalam skenario-skenario tertentu aja. Mostly rata-rata, 80% pun posisi main, kita pasti pake close bridge. Jadi, di titik sini, gue saranin, please, nggak usah dipelajarin. Itu nggak terlalu penting, untuk saat ini. Tapi, kalau emang curious, oke, gue kasih base contohnya caranya. Jadi, close bridge, kita start dari, kita, dari jari jempol, sama jari telunjuk, and then, posisi dari diantara dua jari ini, kita rapetin sama jari tengah. Baru di titik sini, sticknya masuk. Bisa dibuka, baru masuk. Atau ya, kita langsung bentuk, kalau udah kebiasaan. Konsepnya kayak gini. Tapi, sekali lagi, ribet kan? Nggak usah. Oke, yuk, mukul. Nah, bola udah di rack ya? Udah siap-siap mau nge-break ya? Jangan, buyarin, bubarin. Jangan lu nge-break-nge-break sekarang. Robek tuh lah, kentuh, robek tuh kain, kalau kita belum latihan. Oke, gue akan start dari, kasih gambaran kasar banget, konsep nge-nge-nge-stick tuh kayak gimana. Simple kok sebenernya teman-teman. Lo tau nih cuma mikir, gimana caranya nge-buat sebuah pergerakan stick ini, supaya lurus, dalam posisi badan lo, supaya dia bisa lurus, sempurna. Ya, kita usahain, nggak miring, ke samping, nggak miring ke atas. Bridge, tadi udah ya, dibentuk. Jadi, kalau mau, lo juga bisa latihan gini, sambil nunggu giliran main, atau sebelum lo beneran mukul, lo coba ngebangun sebuah pergerakan latihan, di mana lo mikir, dengan posture badan, dengan kedua tangan lo, ini stick bisa maju-mudur sempurna. Nah, apa yang kelihatan di sini? Pertama, tentunya, ayunan tuh kan ibaratnya kayak pendulum. Nah, pendulum itu, clearly, pasti akan ngikutin sama siapa talinya. Tali pendulumnya ya, si tangan swing arm gue ini, di tangan kanan gue ini. Jadi, acuannya, pendulum itu nggak ada yang begini. Pendulum itu nggak ada yang ngebandul di ujung. Nggak ada juga yang terlalu ngebandul di belakang. Jadi, posisinya adalah, lo akan harus coba mikir, misalnya ada bola, gue akan taruh sebuah jarak dari bridge gue, nah, gue akan ngebentuk gimana caranya, gue, waktu pas posisi diem, waktu pas posisi tipnya paling dekat, ini tangan gue tegak lurus ke bawah. Raba-raba aja, lo cari aja. Dan lo akan buat sebuah pergerakan. yang maju-mundur, 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 dan lo akan pikirin gimana caranya lurus. Gitu doang kok. Simple. Nah, artinya apa? Yang gerak, sebenarnya, elbow-nya diem, muscle tricep-nya diem, tapi, elbow ke bawah, itu yang goyang, itu yang ngayun. Nah, satu keyword, yang gue saranin, stick jangan lo jengrem, kayak lo megang pentungan, kayak lo memukul orang. Karena memang kalau kita mau bikin sebuah gerakan pendulum yang sempurna, sebenarnya, si arm ini harus lemes. Ada banyak teknik, gue nggak akan ngomongin di sini, megang grip kayak gimana, tapi pada dasarnya sederhana. Megang, jangan terlalu kenceng, megang, megang, jangan terlalu kenceng, megang, juga jangan terlalu longgar. Biasa-biasa aja, kita cengkrem, kita lemesin dikit, ups, kita goyang. Oke, bentuklah sebuah motion gerakan, lo bisa nggak bentuk, ini lurus apa nggak. Ini dulu latihannya, spend time. Paling nggak sampai 3 menit, lo juga udah bisa. Walaupun ya, mungkin sedikit miring-miring, sedikit naik-turun, latih aja, nanti juga dapat kok, berasa sendiri. Nah, berisinya udah kan, konsep ngayunnya juga udah, udah dilatih, waktu berdiri, gini-gini doang, kayak orang gila, udah beres semua, balik turun ke bola, sekarang kita mikirin gayanya. Banyak yang suka nanya, oh gayanya kayak apa? Waduh nunuk banget. Ada yang biasa aja gitu ya. Jadi, karena ini kursus instan, gue cuma kasih tau basicnya. Kan kita mau bikin alignment nih, kita mau mukul, bola putih, ke bola target, mesti masuk ke lubang. Kayak gitu latihannya. Ntar dulu, bola yang ada, kita masukin ke lubang. Simple as that. Jadi, aiming yang paling basic, dari segala mahabisik. Jadi, kita ada bentuk gayanya, kuda-kudanya kayak gimana, kakinya kayak gimana. Well, nggak terlalu ada hal-hal yang spesial juga, di tahap yang awal, karena targetnya yang penting, gue pengen, lo bisa main, lo happy-happy dulu, lo enjoy-enjoy dulu. Jadi, logika dasarnya, kalau kita mau nunduk, maka tentunya, kaki depan, itu harus ditekuk. Kalau kaki depan ditekuk, maka, kita ngebendingnya, atau ngebungkuknya, juga jadi lebih gampang. Jadi, orientasinya, yang gue lakukan adalah, misalnya, gue masukin si bola ini, ke lubang, gue berdiri persis di belakangnya, habis itu kaki depan gue tekuk, ya, terserah, mau bungkuk banget. Wah, biar kelihatan keren. Boleh. Tapi, kalau terasa ternyata ngebungkuk banget, juga ternyata bisa bikin rasa bidikan nanti ke depan, juga jadi lebih akurat, konfeng aja. Wajib nggak? Nggak wajib-wajib banget kok. Kaki belakang lurus, kaki depan ditekuk, bikin ayunan, rasain mata-mata, bidik bolanya, ayun, 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 lepas. Udah lagi nih, sebelahnya. Udah. Coba berdiri. Coba dibentuk. Dirasain lurus nggak? Ayun, 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 lepas. Ayun, ayun, lepas. Abisin 15 bola yang ada. Starting dari sini dulu. Kalau masih, kalau masih belum benar, coba dulu. Rasain. Bidikan pendulunya oke. Berdirinya nyaman-nyaman aja. Nggak usah mikirin gaya-gaya. Yang penting nyamannya aja dulu gimana. Yang penting, waktu pas kita turun, kita bisa lihat, ini stick lurus terus, lurus terus, lurus terus, dan dilepas. Kembali lagi, kita cok, 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 lepas. Uh, jorok deh. Oke. Gimana? Itu bola udah pada masuk lubang semua belum? Udah? Masuk ke tahap berikutnya. Yang kayak main beneran. Ada bola putih, ada bola target, berdiri di belakangnya, baru ngeraba yang namanya, ngebidik. Well, ngebidik itu juga konsepnya sederhana. Kita cuma bertugas mengimajinasi atau berfantasi, di titik yang mana, waktu pas si bola putih ini kena, di bola delapan misalnya contohnya, yang gue mau kukul, gue ngeraba sebuah imajinasi bahwa, putih ini akan harus jatuh di sini, supaya si delapan bisa masuk di ujung lubang. Jadi, gue bermain dengan sebuah titik imajinasi, kira-kira bener nggak nih? Gue ayun, gue ayun, gue ayun. Wah, congrats, kalau udah masuk pertama kali. Yaudah, next, masukin lagi. Lo mau start dari lurus? Fine. Lo mau start dari bola persis di depan lubang? Fine. Kalau lo mau start dengan sudut-sudut yang agak aneh-aneh, tipis-tipis banget, nggak apa-apa. Cobain dulu. Yang penting sekali lagi, jangan masuk ke tahap ini, kalau pukulannya belum padat. kalau bolanya masih suka misku, lompat, melintir-melintir. Nah, lo belum lulus sampai tahap sini. Apalagi habis ini ya. Udah sih, udah lima menit juga soalnya. Have fun. Silahkan main, mau main eight ball, nine ball, bola lapan, bola sembilan, atau asal, pokoknya bola dipukul, terus abis itu siapa yang bisa banyak-banyakan ngabisin bola, what matters is you have fun. Karena ini juga apapun adalah sebuah game. But, kalau ternyata tiba-tiba misalnya teman-teman ngerasa, kok exciting ya permainan ini ya? Kok seru ya? Kok asik ya? Nonton dong, please, video-video gue yang lain. Di situ, gue akan masuk ke tahap-tahap yang sifatnya, gue akan buka cakra olah teman-teman, seberapa exciting, seberapa kompleksitas teknis di sini, dan banyak banget faktor-faktor yang bisa dijadiin hobi di permainan ini, ataupun, olahraga prestasi. Oke, itu aja teman-teman. Comment, like, and subscribe. Bye.